Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya kedatangan tamu dari jauh ini Tapi dia sebenarnya sudah beberapa kali bercerita di channel saya Sekarang hari ini saya juga akan bercerita tentang pengalaman hidup saya Jadi hari ini saya yang bercerita ya mas Iya lah, gantian Oh gantian ya, oke Tapi ini cerita kisah nyata saya yang benar-benar terjadi Waktu itu saya membuat rumah, rumah yang baru Dan itu rumah itu ternyata mengalami banyak kejadian-kejadian disitu Dan itu alhamdulillahnya sudah normal kembali rumah itu Tapi sekarang saya sudah pindah ke tempat yang sekarang Saya boleh bercerita mas? Pemasaran rumah itu gimana itu? Oke, kita mulaiin saja langsung saja ya kita bercerita Oke teman-teman semua Saya akan bercerita tentang cerita pengalaman pribadi saya Di saat saya menempati rumah yang baru Oke, berawal dari pembuatan rumah itu memang bertahap waktu itu Jadi, kita beli tanah Setelah beli tanah, lalu kita buatlah fondasi dulu Setelah buat fondasi, keuangannya sudah berkurang, sudah habis Akhirnya fondasi itu kita tinggalkan mas Kita tinggalkan begitu saja Jadi, sudah jadi fondasi Nah, di saat kita punya uang lagi Lalu kita buatlah rumah yang masih belum berbentuk sebenarnya Tapi sudah beratap Sudah ada atapnya Tapi belum ada Ubin Ya, belum ada ubin Dan juga belum ada Pelapon Pelapon Belum Masih tanah Nah Itu masih batu Masih batu Batako Masih batako Dan belum dipelur Punya uang kita pelur Beberapa tahun kemudian punya rejeki lagi Kita pelur Apa itu namanya? Kita lantai Di plaster Plaster ya Plaster dulu Terus nanti bertahap Dan pembangunan itu sangat bertahap Sehingga dalam jangka waktu 2-3 tahun Rumah itu baru selesai Sudah selesai Sudah selesai Kejadian itu Berawal dari setelah rumah itu selesai Selesai Mas Itu Kurang lebih 2-3 tahun Akhirnya rumah itu banyak kok Kosong Nah Makanya buat teman-teman semua Jangan terlalu lama Kalau seandainya rumah sudah jadi Jangan kita sampai kosong Kosong maksudnya tidak diisi Terlalu lama Mas Itu Itu 3 tahun ada Pak? Ada Sekitar 2-3 tahun Maka terlalu lama sekali kan waktu itu Akhirnya Dengan terlalu lama waktu Sehingga rumah itu Sudah banyak penghuninya Itu Bukan penghuni manusia Pada akhirnya dihuni oleh Makhluk-makhluk Jin Setan Dan lain sebagainya Yang menghuni rumah tersebut Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya tahu Mas Waktu itu Banyak Masyarakat sekitar situ Bilang Bahwa Kalau lewat di depan rumah saya itu Itu mereka lari Lari ketakutan Karena apa? Katanya Di atas rumah Itu Ada Makhluk Itu sosok makhluk hitam Tinggi besar Itu jadi Kalau ada orang Lewat situ Lari semua Orang Tua Kadang-kadang Anak kecil Kadang-kadang Itu kalau lewat Depan rumah saya Dari jam Abis maghrib Itu Lari Itu Tempat tinggalnya Di mana Pak? Yang Yang dulu Rumah itu Oke Sebenarnya saya Enggak nih Menceritakan Rumahnya Tapi saya bisa Memberitahu Pada teman-teman Bahwa Rumahnya itu Ya Sekitar lokasi Ciputat Ciputat Ya Agak ke kampung Sawah Dan itu Tahun 1999 Dibangun Sampai Tahun 2001 Saya baru Pindah Berarti 2009 2008 Nah Tiga tahun Mas Kosong Akhirnya Orang tua Saya bilang Mas Udahlah Katanya Daripada itu Rumah kosong Isi aja Katanya Orang tua Akhirnya Saya berpikir Kenapa Saya gak mau Isi Karena Saya biasa Tinggal di Tempat yang Rame Itu Daerah Di Masih Sekitar Jakarta Selatan Tanah Kalau kita Menceritakan Sebuah Wilayah Apalagi Secara Mendetail Tapi Yang Jelas Tapi Ini Kejadian Nyata Nah Setelah Itu Orang tua Bilang Udah Pindah Saja Ngapain Kamu Sudah Punya Rumah Almarhum Sekarang Orang tua Dalam Almarhum Saya berpikir Gitu Saya Apa Ia Harus Meninggalkan Tempat Kelahiran Saya Gitu Untuk Pindah Ketempat Baru Mana Sepi Mas Sangat Sepi Waktu Itu Saya Berpikir Gitu Tapi Saya Sudah Berkeluarga Sudah Punya Anak Satu Waktu Itu Saya Pikir Waktu Itu Saya Masih Tinggal Di Tempat Kontrakan Mas Saya Pikir Udah Akhirnya Mau Gak Mau Ya Udah Saya Tempat Rumah Itu Nah Kejadian Saya Menempati Rumah Itu Itu Diiringi Oleh Hujan Jadi Setel Pas Maghrib Kita Udah Berberes Beres Dan Memang Barang Barang Yang Dibawa Juga Terlalu Banyak Karena Sebuah Tempat Kontrakan Kan Gak Banyak Itunya Barang Barang Yang Ada Paling Hanya Tempat Tidur Lemari Udah Memang Kita Waktu Itu Tinggal Hanya Sempat Dua Petak Mas Itu Pas Pindah Hujan Sangat Hujan Hujan Lebat Waktu Itu Saya Diantar Oleh Teman Saya Itu Dua Orang Itu Masukin Barang Tiba Tiba Aduh Ini Apa Apaan Baru Mau Pindah Kita Ada Cobaan Hujan Lagi Masuk Sangat Lebat Mas Kita Basah Basahan Balik Lagi Itu Hanya Mobil Kijang Kijang Bak Terbuka Itu Hanya Dua Kali Balik Selesai Dari Maghrib Karena Rumahnya Jauh Dan Waktu Itu Belum Bagus Jalanan Masih Banyak Batu Batuan Seperti Itu Jalanan Kampung Itu Hanya Dua Kali Balik Selesai Jam Sebelas Masih Hujan Saya Pindah Dari Awal Sampai Akhir Itu Hujan Tidak Malam Selesai Jam Sebelas Sampailah Nah Setelah Selesai Sampai Jam Sebelas Apa Yang Terjadi Saya Tidur Di Pagi Harinya Waduh Cobaan Apalagi Itu Sekiling Rumah Kita Itu Nah Rumah Saya Di bawah Ada Komplek Komplek Perumahan Itu Banjur Semua Karena Saya Tinggal Agak Ke Atas Ya Saya Enggak Ke Banjiran Tapi Besoknya Saya Harus Bekerja Lewat Mana Saya Harus Bekerja Karena Banjir Semua Jalan Semua Banjir Oh Mungkin Mungkin Cobaan Saya Pikir Akhirnya Saya Tidak Bekerja Di Hari Itu Karena Banjir Memang Itu Dalam Berita Nasional Ada Di Tahun 2001 Ya Mungkin Bisa Dicari Teman Teman Ada Banjir Besar Yang Sampai Banyak Menelawan Korban Jiwa Ini Cobaan Apalagi Heran Sebenarnya Saya Heran Di Saat Saya Mau Pindah Kenapa Harus Seperti Itu Orang Tua Ya Ini Katanya Ini Cobaan Almarhum Bilang Seperti Itu Tapi Sudahlah Saya Bilang Mudah Ini Hanya Cobaan Ini Aja Tetapi Ternyata Cobaan Itu Tidak Berhenti Sampai Disitu Saja Mungkin Karena Tujuan Kita Mau Baik Ya Mau Baik Mendepati Rumah Yang Baru Ternyata Cobaan Itu Ada Ya Saya Terima Ya Mungkin Jalan Hidup Ya Cobaan Allah Nah Di saat Itu Mas Setelah Malam Harinya Ini Malam Kedua Enggak Biasa Masih Masih Banjir Banjir Tapi Sudah Mulain Surut Sudah Mulain Surut Nah Malam Malam Kita Lagi Nonton TV Mas Lagi Nonton TV Tiba Tiba Itu Digebrak Saya Ingat Sekali Waktu Itu Nonton TV Lagi Asik Sekitar Jam Sembilan Waktu Itu Sembilan Malam Tapi Kondisi Di rumah Saya Memang Waktu Itu Saya Itu Rumah Paling Sendiri Ada Satu Rumah Di Depan Dua Rumah Nah Dikelilingin Belakang Rumah Saya Masih Kebun Masih Kebun Nah Di Sampingnya Ada Pohon Melinjok Dan Di Belakangnya Lagi Ada Pohon Jengkol Di Sampingnya Ada Pohon Pisang Nah Sebelah Sana Memang Sudah Dipagor Tapi Itu Hutan Masih Makan Hutan Artinya Kebun Dan Kelebat Mas Itu Ada Pohon Besar Satu Pohon Yang Sudah Besar Pohon Apa Itu Pohon Apa Ya Kalau Orang Bilang Pohon Getas Saya Itu Sebenarnya Nah Saya Sebenarnya Rumah Saya Dikelilingi Oleh Belakang Samping Kiri Itu Masih Kebun Kosong Masih Jauh Antara Rumah Satu Dengan Rumah Yang Lain Mas Kalau Pohon Yang Getas Itu Waru Pohon Waru Ya Mungkin Waru Kalau Sekarang Disebut Pohon Waru Malam Kedua Itu Saya Digebrak Dari Atas Pelapon Paket Saya Mas Suara Geberakan Seperti Orang Keras Mas Keras Saya Langsung Masuk Kedalam Kamar Tadinya Gak Gak Berpikir Apa Ya Masih Positif Aje Wah Itu Tikus Tapi Kita Gak 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 Bisa Dibohongin Mas Tikus Sama Bukan Ditandai Oleh Apa Itu Namanya Merinding Merinding Bulu Masuklah Saya Kedalam Rumah Ke Kamar Saya Gak Bilang Istri Karena Kalau Saya Bilang Nanti Dia Takut Untuk Menempati Rumah Itu Yang Yang Baru Akhirnya Mas Saya Diam Gak Banyak Bercerita Saya Keluar Kamar Lagi Saya Pikir Gak Digebrak Digebrak Lagi Waduh Ini Apa Lagi Saya Masuk Kedalam Saya Tidur Sebenarnya Ada Satu Cerita Yang Mungkin Saya Ikut Kelewat Sebenarnya Jadi Di Saat Itu Anak Saya Lagi Sedang Tidur Di Malam Hari Nah Pas Dia Tidur Itu Sekitar Jam Jam Malam Jam Dua Atau Jam Tiga Dia Terbangun Katanya Itu Dia Melihat Makhluk Hitam Besar Gitu Dia Pikir Ayah Katanya Itu Dilihat Kok Ada Orang Gitu Tapi Bukan Ayah Akhirnya Dia Lari Mas Lari Dia Ke Kamar Kamar Kita Ketok Ketok Pintu Sudah Masuk Ada 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 Orang Orang Tinggi Besar Loh Saya Nyambung Wah Ini Nggak Beres Ini Saya Itu Akhirnya Apa Saya Datangin Kamarnya Nggak Nggak Ada Apa Apa Saya Belang Gitu Akhirnya Dia Diem Dia Lihat Tapi Anak Saya Alhamdulillah Pemberani Dia Pemberani Dia Tidur Kembali Seperti Itu Nah Pas Pagi Pagi Paginya Sudah Blank Lupa Sepertinya Besok Dia Tidur Kembali Di Jadi Rumah Di Sana Emang Masih Sepi Jadi Di Samping Kiri Kanan Juga Masih Banyak Kebun Nah Di Hari Ketiga Setelah Di Hari Kedua Saya Digebrak Dua Kali Saya Masuk Ke Kamar Mas Saya Masuk Ke Kamar Itu Dalam Maaf Sekotong Buluk Buluk Oh Iya Ini yang Gak Bisa Kita Boongin Gak Bisa Kita Boongin Ini Tebal Saya Masih Berpikir Positif Karena Saya Emang Tidak Pernah Tahu Mas Akan Hal Begitu Dan Memang Tidak Pernah Percaya Percaya Tetapi Saya Tidak Terlalu Memperhatikan Hal Hal Seperti Itu Cuma Saya Hanya Berpikir Oh Mungkin Itu Tikus Lompat Itu Doang Tapi Waktu Ini Tebal Kita Ternyata Gak Bisa Dibohongin Ini Kayak Apa Gitu Kok Tebal Masuklah Saya Kedalam Kamar Yang Kedua Kalinya Mas Selain Hari Berganti Besok Saya Lihat Sudah Pada Kering Sudah Mulai Surut Air Yang Banjir Setelah Surut Air Banjir Berangkatlah Kita Bekerja Mas Nah Setelah Kita Berangkat Kerja Seperti Biasa Pulang Lagi Ke Rumah Nah Di hari Ketiga Kejadian Itu Berulang Lagi Saya Nonton TV Mas Kejadian Nyata Mas Saya Nonton TV Lagi Saya Udah Berpikir Digebrak Nanti Digebrak Nanti Wah Ternyata Enggak Jam Sembilan Waktu Itu Digebrak Saya Jam Sembilan Wah Saya Seneng Nih Mulain Tikus Nih Udah Nggak Ada Nih Saya Pikir Nah Aneh Jam Sebelas Udah Sepi Itu Terulang Lanjut Mas Wah Wah Tuh Ini Main Setelah Itu Toke Berbunyi Kenceng Naring Ada Suara Toke Ada Suara Toke Itu Yang Membuat Saya Agak Sedikit Apa Ya Aneh Gitu Suaranya Aneh Mas Suara Itu Naring Kenceng Di Kita Rasanya Pengeng Pengeng Ya Pengeng Ya Bahasanya Ya Ya Atau Apa Ya Pokoknya Keras Saya Perhatiin Ini Bukan Toke Apa Toke Tapi Ada Toke Saya Lihat Di Belakang Kemari Oh Ternyata Toke Ada Ternyata Pintunya Ada Ada Lobang Angin Pentolasi Itu Ternyata Belum Saya Tutup Oh Ini Mungkin Dia Masuk Tapi Kenapa Suaranya Begitu Keras Di Saat Waktu Saat Ada Gebrakan Pertama Yang Kedua Ini Kok Ada Suara Toke Seperti Ini Oh Iya Biarin Nanti Pagi Toke Keluar Saya Mau Tutup Besok Paginya Mas Saya Tutup Mas Robang Yang Bolong Itu Lobang Angin Kita Bolong Kita Tutup Mas Tutup Rapet Mas Itu Toke Saya Lihat Di Samping Apa Samping Lemari Sudah Tidak Ada Sudah Tidak 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 Malam Ketiga Begitu Lagi Mas Terjadi Gebrakannya Lebih Keras Lagi Buah Di Atas Tidak Bunyi Lagi Tidak 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 Di Dalam Mas Entah Dia Belum Keluar Tidak Ngumpet Saya Tidak Tidak Di Telinga Merinding Kalau ingat Kejadian itu Saya Masih Ingat Masih Merinding Kali Mas Nah Akhirnya Sudah Saya Berpikir Ini Ada Apa Gitu Jangan Jangan Makhluk Yang Takasat Mata Nah Sudah Ada Kejadian Lagi Tadi Malam Keberapa Itu Pagi Pagi Istri Saya Mau Bekerja Waktu Itu Dia Mas Bekerja Mas Nah Di Saat Dia Mau Bekerja Dia Bangun Pagi Dia Selalu Bangun Pagi Jam Setengah Lima Udah Bangun Karena Dia Harus Berangkat Kerja Jauh Berangkat Kancol Mas Waktu Itu Nah Setelah Dia Mau Berangkat Kerja Dia Mau Mandi Sebelum Dia Masuk Kamar Mandi Itu Ada Suara Air Mas Jadi Ada Orang 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 Mandi Gitu Di Saat Itu Dia Gak Berpikir Hal Yang Engga Gitu Dia Panggil Saya Mas Ayah Di Dalam Kamar Mandi Siapa Yang Mandi Gitu Ada Apanya Masih ada Yang Mandi Kan Cuma Kita Bertiga Waktu Tidak Anak Saya Satu Akhirnya Saya Pelan Pelan Saya Buka Mas Pintu Itu Mas Setelah Saya Buka Tidak Ternyata Tidak Ada Orang Dan Itu Mas Kamar Mandi Kering Mas Kering Tapi Saya Waktu Itu Berpikir Ajalah Positif Ajalah Mungkin Salah Pendengaran Dia Nah Saya Pikir Ah Udah Nah Udah Ada Lagi Kejadian Yang Paling Aneh Dulu Ponakan Saya Tinggal Lama Saya Mas Ponakan Tinggal Lama Saya Nah Di Saat Ponakan Saya Memang Ponakan Saya Waktu Itu Akhirnya Kita Sekolah Di Tempat Saya Di Sekitar Wilas Ada Ada Sekolahan SMP Dia Masuk Di SMP Situ Tinggal Di Tempat Saya Akhirnya Untuk Menemani Anak Saya Yang Masih Kecil Karena Kita Dua Duanya Kerja Mas Jadi Rumah Itu Kosong Otomatis Kalau Misalkan Kita Kerja Anak Saya Mas Siapa Akhirnya Ponakan Saya Sekalian Di Sekolah Tapi Saya Karena Pekerjaan Saya Gak Jauh Dari Rumah Itu Sekitar 4-5 Kilo Saya Jadi Sering Bulat Balik Kalau Mau Istirahat Saya Balik Saya Tengokin Dia Itu Anak Saya Yang Masih Kecil Waktu Itu Masih Umur Sekitar 6 Tahun 7 Tahun Dia Baru Masuk Sekolah Yang Bikin Aneh Lagi Mas Dia Pulang Dia Keluar Dari Kamar Dia Keluar Dari Kamar Dia Istri Saya Lihat Mas Kok Udah Pulang Ditanya Kamu Udah Pulang Dia Ngeju Hanya Senyum Mas Jalan Mas Jalan Terus Udah Nggak Nyautin Udah Namanya Pikir Dia Ada Keperluan Tiba Tiba Nggak Berapa Lama Pulang Dia Mas Nah Waktu Dia Keluar Dari Kamar Itu Udah Pakaian Bebas Dipikir Oh Udah Pulang Dari Study Udah Pakaian Ini Mau Main Mau Main Waktu Itu Lagi Libur Lagi Libur Dia Masuk Ke Sekolah Nah Beberapa Saat Itu Dia Muncul Pake Pakaian Pramuka Baju Sekolah Pramuka Jadi Dia Pake Baju Pramuka Lihat Loh Yang Tadi Itu Siapa Banyak Sebenernya Teror 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 Yang Terjadi Di Saat Rumah Masih Baru Kita Apa Kita Tempati Tapi Memang Sebelum Itu Banyak Kejanggalan Kejanggalan Juga Teman Saya Namanya Pak Selamet Itu Kan Membetulin Itu Kabel Apa Namanya Listrik Dia Udah Gantungin Itu Apa Tang Itu Tiba Tiba Jatuh Memang Cuma Dia Memang Dia Punya Dia Bisa Melihat Sesuatu Yang Kasat Mata Dia Cerita Ke Saya Rumah Kamu Itu Ada Sesuatunya Katanya Tapi Saya Waktu Itu Mungkin Nyantel Tapi Kalau Secara Logika Orang Yang Biasa Bekerja Itu Udah Tau Lah Supaya Nyantelin Nggak Jatuh Tapi Jatuh Sampai Terkena Kepala Dia Untung Nggak Bocor Dia Asumsi Dia Ini Yang Jatuhin Tang Itu Itu Bukan Manusia Tidak Kejadian Yang Yang Gempa Bumi Atau Apa Sih Nggak Jatuh Nggak Dia Tau Karena Dia Pernah Bercerita Ke Saya Bahwa Dia Bisa Melihat Sesuatu Hal Sudah 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 Waktu Itu Wah Saya Pikir Sudahlah Mungkin Ini Cobaan Cobaan Sudah Nah Akhirnya Apa Mas Di Kita Satu-satu Jalan Ini Untuk Menghilangkan Teror Seperti ini Gimana Caranya Konsultasi Saya Sama Orang Tua Saya Mas Nah Di Saat Saya Berkonsultasi Itu Sama Orang Tua Orang Tua Memberikan Saran Mas Kepada Saya Apa Saran Dia Mas Sudah Kamu Adain Aja Pengajian Mudah-mudahan Dengan Adanya Pengajian Akan Menghilangkan Sesuatu Yang Negatif Di Rumah Ini Dia Saya Pikirin Kita Ini Masih Orang Kalau Dibilang Modern Gitu Loh Apa Iya Gitu Akhirnya Apa Mas Pikir-pikir Benar Juga Kita Berembuk Untuk Mempersiapkan Pengajian Di Rumah Selang Beberapa Saat Ada Waktu Yang Ada Hari Yang Baik Terus Waktu Yang Baik Terus Untuk Tempat Berkumpul Supaya Banyak Gitu Ya Karena Di Sana Waktu Itu Sekitar Sana Masyarakat Masih Sedikit Mas Belum Sebanyak Yang Sekarang Mungkin Di Tempat Saya Itu Akhirnya Kita Panggil Untuk Mengaji Di Sana Nah Di Saat Mau Diadakan Pengajian Tiba-tiba Hujan Mas Hujan Lagi Tetapi Yang Anehnya Lagi Di Saat Hujan Lebat Hujan Apa Itu Tidak Pernah Bocor Pas Begitu Kita Mengadarin Pengajian Itu Bocor Mas Genteng Bocor Tidak Nanggung Nanggung Bocor Gede Itu Sampai Membanjiri Lantai Ubin Lantai Akhirnya Apa Ini Apa Lagi Aneh Aneh Mau Kita Ngadain Pengajian Malah Itu Banjir Luar Biasa Jadi Waktu Itu Ada Bapak Saya Almarhum Masih Lihat Kok Begini Gede Dan Kita Mengadarin Pengajian Mana Kita Juga Manggil Orang Tua Manggil Saudara Saudara Manggil Juga Apa Toko Toko Masyarakat Mas Di Situ Mas Yang Anehnya Lagi Ada Ustaz Berdoa Doanya Kayak Gini Mas Saya Kadar Sampai Berinding Doanya Gimana Ya Allah Ya Tuhan Keluarkanlah Setan Setan Jin Jin Yang Ada Di rumah Ini Itu Sebelum Aji Sudah Saya bersihin Lagi Tadinya Kita Sudah Pasang Tiker Tikernya Kita Angkat Lagi Kita Bersihin Akhirnya Alhamdulillah Hujan Redak Pengajian Bisa Terlaksana Dengan Baik Mas Sudah Itulah Doa Yang Maling Saya Ingat Ya Allah Ya Tuhan Kukluarkanlah Junjun Dan Setan Setan Di rumah Gini Saya Waktu Itu Loh Kok Ini Ada Doa Seperti Ini Ternyata Apa Katanya Memang Di rumah Saya Sebelum Kejadian Memang Ada Penghuni Yang Tinggi Besar Di Atas Jadi Makanya Setiap Ada Orang Yang Lewat Depan Rumah Saya Itu Tapi Seinget Saya Setelah Saya Lama Saya Sambung Itu Ternyata Nyambung Semua Saya Kita Namanya Masih Masih Muda Gak Takut Lakan Hal Gitu Tapi Ternyata Memang Keberadaan Muda Ada Mas Saya Baru Percayalah Di Masyarakat Sama 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 Mereka Banyak Masyarakat Disitu Bercerita Disana Ada Dan Kejadian Yang Paling Horor Mas Sebelum Saya Adakan Pengajian Itu Ada Kejadian Yang Paling Horor Bagi Saya Itu Entah Hari Yang Keberapa Itu Di Malam Hari Saya Ingat Mas Itu Ada Suara Di Atas Pelapon Pelapon Ya Pelapon Itu Suaranya Seperti Orang Jalan Mas Tapi Jalannya Tidak Itu Ditarik Ditarik Serek 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 Orang Baga Berjalan Mas Serek Serek Betul Serek Kayak Diserek Dan Itu Dari Arah Depan Sampai Ke Kamar Saya Waktu Itu Mas Di Kamar Saya Keluar Mas Dari Kamar Suara Itu Bener Jelas Saya Yakin Itu Orang Itu Saya Yakin Itu Orang Gak Mungkin Saya Gak Berpikir Itu Saya Selalu Berpikir Hal 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 Selalu Positif Aja Karena Saya Orang Yang Gak Terlalu Percaya Perduli Perduli Hal Gitu Saya Pikir Hanya Ya Manusialah Biasalah Itu Manusia Biasa Wah Ini Maling Di Atas Pelafon Maling Mas Ini Pasti Maling Perasaan Itu Maling Orang Ya Kita Dengerin Kita Dengerin Sekali Mas Itu Suara Serak Serak Ini Apa Lagi Akhirnya Mas Saya Teriakin Mas Saya Teriakin Waktu Woy Siapa Di Atas Kalau Yang Maling Gue Tuh Gak Punya Apa Saya Gitu Aja Maksudnya Sih Supaya Didengar Maling Di Atas Supaya Dia Gak Gak Berhenti Bertindak Oh Orangnya Belum Tidur Ternyata Suara Itu Masih Tetap Jalan Masih Tetap Ada Srak 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 Waduh Apa Lagi Ini Teror Seng Begitu Suara Itu Masih Ada Saya Masuk Ke Kamar Geder Lah Maling Dia Diteriakin Kok Masih Jangan Jangan Dia Nekat Juga Kita Harus Nekat Juga Berapa Jamnya Malam Saya ingat Itu jam Dua Jantara Jam Satu Jam Dua Jok Itu Karena Udah Malam Saya Bangun Saya Ada Orang Di Atas Pelapon Kita Lagi Berjalan Oh Dia Juga Dengar Malamnya Malam Apa Tidak Jelas Saya Waktu Itu Tidak Tahu Malam Malam Apa Karena Kejadian Lama Lama Tapi Itu Cerita Nyata Sekali Nyata Cerita Nyata Setelah Bunyi Srak 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 Tidak Berhenti Berhenti Juga Saya Belang Sampai Islisa Ini Ada Maling Di Atas Saya Udah Teriakin Tetapi Dia Nggak Bergubris Nggak Ngegubris Kita Ini Apa Yang Kita Lakukan Dengerin Ayo Dulu Tiba-tiba Dia Berhenti Ada Suara Ini Katanya Dibilang Ini Bukan Orang Apa Bisa Enggak Lama Ada Suara Cekik Suara Ya Saya Nggak Bisa Nyebut Itu Tapi Saya Bisa Nyebut Namanya Mbak Kukun Mbak Kunkun Mbak Kunkun Itu Hanya Singkatan Mas Supaya Kita Jangan Terlalu Merinding Agak Serem Juga Karena Kita Sudah Malam Sekali Ini Sekitar Jam Aduh Hampir Jam Setengah Satu Kita Ngobrol Ini Mbak Kunkun Di Dekat Suaranya Beda Ya Beda Kuk Kik Kik Gitu Kuk 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 Samping Rumah Saya Samping Rumah Kebun Kebun Masih Kebun Sekali Waktu Itu Mas Aduh Kalau Ingat Kejadian Itu Akhirnya Saya Berpikir Oke Ini Sebelum Diadain Acara Selamatan Pengajian Sukuran Itu Sebelum Karena Itu Kita Sudah Tahan Juga Tapi Orang Tua Bilang Cobalah Dipanggil Aja Katanya Pengajian Siapa Tahu Dia Berat Sudah Hampir Seminggu Berjalan Teror Itu Selalu Selalu Ada Dari Yang Namanya Ada Uler Dari Di Kamar Ada Uler Kalau Salah Ada Uler Akhirnya Saya Matikan Merah Warna Uler Merah Kuning Kuning Putih Yang saya ingat Kuning Merah Gitu Saya Naik Keatas Inian Buat Mandi Bak Mandi Saya Ambil Kayu Segetuk Ketuk Saya Getuk Tapi Alhamdulillah Itu Kena Mas Kepalanya Sepertis Kena Akhirnya Game Over Lah Uler Tersebut Saya Buang Saya Mau Shalat Mau Shalat Waktu Itu Lampu Baru Saya Ganti Bukan Ganti Memang Lampu Itu Saya Terangin Saya Terangin Pake Lampu Filip Itu Terang Saya Shalat Saya Jadi Imam Anak Anak Saya Yang Masih Kecil Kecil Itu Waktu Itu Jadi Makmum Percaya Dan Ini Demi Itu Dimat Mati Begitu Allah Tiba-tiba Lampu Mati Padahal Baru Saya Ganti Lampu Setelah Saya Mau Selesai Nyala Lagi Nah Itu Setelah Habis Dinaji Setelah Habis Ada Pengajian Selametan Bahasanya Setelah Itu Mas Saya Berpikir Oh Iya Saya Sudah Mulai Percaya Saya Berpikir Oh Ini Ternyata Mas Oh Ini Ternyata Dia Mau Berpamitan Mungkin Seperti Itu Tetapi Anehnya Itu Saya Gak Berpikir Tapi Kok Ada Pemikiran Seperti Itu Bahwa Dia Mau Berpamitan Dengan Penghuni Apa Dengan Keluarga Kita Yang Ada Di 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 Rumah Ini Gitu Mas Itu Cerita Yang Sangat Mencekam Di Waktu Itu Ada Baiknya Mas Kalau Kita Menempati Rumah Yang Baru Ya Baiknya Pertama Yang Kita Lakukan Jangan Terlalu Lama Untuk Tidak Mengadakan Sukuran Pengajian Mas Ya Memang Itu Rumah Karena Bertahap Bener Juga Coba Adain Pengajian Cuma Emang Kesalahan Saya Waktu Itu Saya Pindah Kenapa Malam Mas Kenapa Malam Hari Sebenarnya Bagus Kalau Pindahkan Siang Aduh Mas Iya Atau Pagi Kenapa Mungkin Karena Kita Waktu Itu Mendadak Mendadak Mobilnya Juga Memang Bisanya Pas Magrib Dan Memang Waktu Itu Waktu Pindah Enggak Ada Mau Hujan Enggak Ada Biasa Aja Tapi Malam Begitu Kita Pindah Bu Anjir Itu Sampai Waktu Itu Kalau Salah Libur Banyak Bajak Orang Yang Libur Tidak Bekerja Karena Banjir Skala Nasional Itu Bahkan Katanya Beberapa Berita Di Koran Banyak Yang Meninggal Kebawa Arus Bukan Dimana Aja Memang Di Seluruh Wilayah Jakarta Sumpet Tergenang Tergenang Sampai Berapa Meter Sampai Menutupi Atap Ada Dan Emang Hujan Di Saat Itu Rata Tapi Kita Juga Enggak Pernah Menghubungkan Antara Hujan Sama Kepindahan Kita Enggak Itu Hanya Kalau Dihubung Hujan Itu Sebagai Tanda Aja Sebagai Tanda Aja Ini Gak Bagus Sebenarnya Jangan Diteruskan Tapi Kita Berpasah Diri Saja Pasrah Diri Sama Yang Maha Kuasa Itu Minta Mohon Perlindungan Jadi Yang Bisa Kita Petik Disini Jika Mau Pindah Sebaiknya Jangan Malam Hari Mas Sebaiknya Itu Ya Kedua Sebelum Kita Pindah Atau Sudah Pindah Jangan Terlalu Lama Untuk Mengadakan Syukuran Atau Pengajian Karena Itu Aura Aura Yang Negatif Ya Bisa Keluar Insyaallah Bisa Keluar Itu Aja Pengalaman Saya Ya Mudah Mudah Ini Juga Buat Teman Teman Juga Ya Jika Ingin Mau Pindah Ya Baiknya Itulah Yang Harus Kita Lakukan Step Step Seperti Itu Mas Kayaknya Sudah Terlalu Larut Malam Kita Mas Ini Sudah Hampir Jam Setengah Satu Baiknya Kita Sudah Ini Aja Mas Nanti Kapan Kapan Ada Beberapa Pengalaman Kita Yang Dulu Waktu Kita Pengalaman Camping Pengalaman Kita 92 92 92 92 92 Kapan Kita Ceritakan Mas Karena Mas Juga Termasuk Bagian Saksi Ya Ide Ikut Jadi Teman Teman Nanti Kita Ceritakan Tentang Camping Kita Di Kaki Gunung Pangerango Di Saat Itu Tahun 92 Dan Itu Tidak Seperti Sekarang Masih Sangat Sepi Sekali Oke Teman Teman Kita Akhiri Saja Nanti Kapan Kita Sambung Kembali Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh